Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Inna dina Banyak sekali buk nulisan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya guru-guru Pak Amir dibuat kegiatan gitu ya betul-betul di imla 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 tuh tipe bu dari dalam bahasa imla banyak problemnya mungkin belum pengajaran menulis oh iya Adina 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 kompetensi profesional nih Bu di PAI saya kayaknya harus setiap mengulai pelajaran harus menulis tulis biasanya bisa Pak kalau di papan tulis ini karena enggak apa Adina coba tulis Adin 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 aduh disambung Ibu Adin Adin Alif dengan dah disambung disambung ya Bu lebih cepat karena kita waktunya terbatas oke ya udah-udah baik makasih Ibu cukup-cukup Ibu sekarang kita ke ya RPP Ibu ini kan tentang jujur ya materi pokoknya tentang jujur dan hati janji nah pertanyaan saya pertama adalah ini kan ada empat kompetensi dasar ya ya Pak meyakini jujur adalah ajaran pokok menunjukkan pelaku jujur memahami penerapan jujur dan menepati janji menyajikan penerapan pelaku jujur nah sekarang problemnya ini kalau dilihat dari metode yang Ibu problem best learning masih sama aja ini kalau ini mungkin lah ya ini dalam mengajar keempat ini meng-transfer supaya kompetensi dasarnya ini tercapai Ibu nanti di RPP nya itu menggunakan teori belajar apa aja Bu teori belajar kontrisifisme konstruktivisme iya apa ciri-cirinya Bu kalau di RPP Ibu yang disebut baik konstruktivis oh siswa mengamati dan menganalisis video yang diberikan tentang materi jujur itu Pak hmm 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 videonya dari mana Ibu? Ibu buat sendiri? enggak, diambil di Youtube video apa gambar apa tentang kejujuran film pendek oh film pendek oke iya nah dengan model problem best learning diapain mahasiswanya Bu? kenapa pakai problem best? kenapa bukan project best? atau model lain? apa siswa nanti melihat apa masalah yang terjadi di dalam video tersebut sehingga siswa bisa berpikir kreatif untuk mencari permasalahan yang ada di dalam video tersebut sehingga mereka bisa berpikir sendiri bagaimana mengatasi masalah tersebut sehingga bisa membuat sehingga bisa menghasilkan apa sehingga bisa merangkum apa yang terdapat di dalam masalah tersebut begitu ya ya nah itu kaitannya dengan kompetensi dasar apa yang di mau dicapai dari dari nonton video kemudian nyari masalah itu Bu Ibu mau nyapai apa di situ? dari kompetensi dasar itu siswa dapat memahami bagaimana pentingnya perilaku jujur itu dalam kehidupan sehari-hari kemudian siswa dapat memberi contoh bagaimana bersikap jujur dalam kehidupan sehari-hari di ininya Ibu di di prakteknya di apa namanya di kegiatan intinya oke kita lihat nah ini dimananya yang bagaimana ini yang kemudian menunjukkan bahwa ini paradigma namanya adalah konstruktivis sementara di sini kalau kita lihat mengamati video kemudian di sini juga menyajikan dalil guru menyajikan dalil nakli tentang jujur kemudian serta didik membaca dan mengamati dalil nakli yang boleh dijelaskan sekali lagi pointer yang sifatnya konstruktivis di sini yang mana Ibu memahami pentingnya jujur Pak bisa gak memberikan keyword di sini kemudian bisa kami memahami bahwa ini betul-betul sangat konstruktivis ya RPP-nya gimana ya disini kan tidak yang Ibu sebutkan tadi tidak ada bahwa oke ya coba dimana kira-kira yang konstruktivis mengidentifikasi itu kan sama menganalisis kan Pak contoh-contoh jujur dalam kehidupan sehari-hari dari video itu ya setelah melihat video tersebut siswa dapat menganalisis atau mengidentifikasi bagaimana contoh-contoh berlaku jujur dalam kehidupan sehari-hari problem best learning itu bukannya misalnya kita kasih dulu ininya misalnya ini ada misalnya nih lu cari di dikasih misalnya dulu misalnya misalnya terkait dengan korupsi misalnya kan nah coba kamu nonton video terkait dengan apa ya yang terkait dengan korupsi gitu kan tidak begitu cara kerjanya ya itu mungkin bisa juga Pak mungkin nanti saya akan tambahkan misalkan siswa itu mengamati suatu gambar misalkan gambar itu gambar orang sedang menulis apa sedang mengerjakan ujian nah jadi siswa itu bisa melihat dari gambar itu apa maksudnya apa masalahnya berarti siswa itu bisa mengerjakan ujian tanpa menyontek atau meniru punya teman oke ini murni konstruktifis atau misalnya ada bawa-bawa biar viristik bu atau misalnya kognitivis ini fear konstruktifis atau ada juga aspek yang ibu nanti nilai apa namanya sajikan secara behavior bisa bisa behavior bisa juga pak karena disini nanti kita bisa melihat perubahan tingkah laku siswa itu setelah mempelajari tentang pentingnya jujur dalam kehidupan sehari siswa itu bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari misalkan siswa timulusnya apa jadinya kalau pakai behavioristik timulusnya dimana videonya jadi stimulus gambar pak bisa gambar 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 yang gambar misalkan apa seperti tadi saya bilang misalkan gambar tepat waktu gambar misalkan seorang anak yang meminta izin kepada orang tuanya berpergian sehingga pulang gambar kok meminta izin gimana itu gambar siswa apa berpamitan dengan orang tuanya mudah-mudahan itu bisa menstimulus kejauhan tapi kalau izin bu tidak menstimulus untuk jujur itu ya gambar selain gambar itu mungkin gambar tadi pak gambar siswa sedang mengerjakan tugas sehingga mereka bisa melihat berarti siswa itu bekerja secara jujur tanpa menyontek kalau aspek kognitif di mana di RPP ini kognitif apa pak yang teori belajar kognitif teori belajar kognitif oke enggak maksud saya ibu pakai kognitif juga enggak campur kognitif juga enggak kalau humanis berarti dua ya BSR sama konstruktivis nah saya juga mau bertanya tentang khors ini bukan nah disini kalau kayaknya beda yang khors yang ada di apa namanya rubrik ya di rubrik itu lebih banyak ya saya mau bertanya tentang critical thinking ini ya penasaran ibu ngajarin siswa itu apa namanya berpikir kritis dengan materi ini gimana caranya apa pak ini kan ada apa namanya disini kan di RPP ibu kan ada critical thinking ini ya di kegiatan inti ini berarti duk mau ngajarin tentang berpikir kritis ya sebagai kecerdasan nabat 21 nah disini ibu gimana cara ngajarin transfer ya dengan pengetahuan dengan critical thinking dengan cara mengarahkan siswa itu untuk mencari kebenaran dari sikap jujur itu pak apa diterap apa mengarahkan mereka untuk menerapkan atau melatih mereka untuk melihat kebenaran bahwa jujur itu memang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di sini di sini ibu tulis guru memberikan kesempatan kepada peserta lindik untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan berkaitan dengan materi ataupun gambar yang disajikan dan akan dijawab melalui kegiatan belajar ya pertanyaan seperti apa bu misalkan siswa itu bertanya apa jujur itu bagaimana bu apakah memang apakah ada dampak positif dampak negatifnya dalam kehidupan sehari-hari bagaimana contoh berlaku jujur dalam di sekolah di rumah maupun di lingkungan keluarga apa manfaatnya lebih kritis lagi jadi kalau critical thinking itu sebenarnya lebih lebih bertanya terkait dengan epistemologi aspek bagaimana atau aspek ini sih aspek kemengapaannya mengapa sih harus jujur bagaimana bagaimana kita kalau kalau ditanya masih apa atau bagaimana itu kan proses ya critical thinking itu mengganti kita untuk apa namanya lebih untuk kritis ya mempertanyakan kenapa 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 kita harus jujur kenapa jujur itu penting gitu nah ibu untuk teknologi tipeknya bagaimana ibu bagaimana ibu menintegrasikan teknologi teknologi pedagogi content knowledge di RPP ibu khususnya untuk aspek teknologi ada PPT nya pak ada video ada PPT yang ibu rancang sendiri iya iya apalagi LKPD nya pak nah gini gini kan ibu mau transfer kompetensi dasar nih dari empat kompetensi dasar itu apa yang mana yang kompetensi dasar mana yang ibu gunakan teknologi untuk mentransfernya misalnya yang mana nih diantara keempat ini atau keempat empatnya ibu ya pak bisa memahami pertanyaan saya maksud saya kan untuk mencapai kompetensi dasar ini kan kita saatnya menggunakan teknologi ya teknologi nah ibu di dalam pembelajaran atau di dalam RPP ini kan menyebutkan bahwa ibu menggunakan apa ya sumber belajar ini internet ya sama dengan yang lain ya nah ibu dalam konsep ibu itu teknologi yang akan digunakan apa aja ibu ya apa untuk ya teknologi yang apa pak menyesuaikan KD maksudnya pak ya di kan ibu kan mau transfer kompetensi dasar nih bagaimana menunjukkan anak-anak menunjukkan berlaku jujur memahami penerapan jujur menyajikan penerapan berlaku jujur dalam kehidupan sehari bagaimana ibu mengintegrasikan teknologi supaya itu lebih cepat sampai ke peserta didik ya seperti tadi pak yang pertama dengan menyajikan PTT kemudian apa melalui internet atau youtube video penerjalan yang berhubungan dengan materi jujur itu pak nah ini mungkin juga problem sama dengan yang lain karena internet ini ya apa misalnya yang di youtube account apa bu youtube banyak di akun siapa bu ibu sudah mengidentifikasi akun akun mana saja yang cocok untuk mengajarkan perilaku jujur kalau di rpp mungkin tidak ada kalau di apa untuk persiapannya nanti itu sudah di apa sudah disimpan videonya video kejujuran itu pak apa videonya bu di apa namanya akunnya biasanya kan ada apa namanya kanal-kanal youtube yang memang misalnya berisi pesan-pesan kejujuran atau video-video atau film-film yang bercerita tentang kejujuran ya ini apa film pendek pak film pendek tentang kejujuran ada juga kisah inspiratif tentang kejujuran bagus kalau menurut saya sih lebih bagus kalau sumber belajarnya ini ditekankan betul disitu tidak internet saja karena dalam kurungnya misalnya kanal apa saja film apa saja ya sebaiknya ditulis kemudian tafsir kalau tafsir kalau bisa ibu sudah nulis akunan dan terjemah akunan dan tafsir tafsir siapa ya tafsir jalan lain kah atau tafsir apa gitu saya kira itu dari saya ya pak terima kasih pak jamal ya berikutnya pak amir silahkan maaf keamanan aman pak jamal saya suka pak jamal detail sekali jadi saya cuma nambahin dikit terima kasih pak terima kasih pak dokter jamal assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang sama-sama kita hormati bapak dokter jamaludin MPD selaku penguji satu bu muhaiminah jalal MPD selaku wali kelas yang setiap mendampingi kita dan ibu ulari puspitnah ya dari SMPN 4 sungai penuh ya pak baik alhamdulillah kita bertemu hari ini bu ulari dalam rangka ujian komprehensif tadi ada beberapa hal yang sudah diujikan pak jamal dan harus menjadi apa ya perhatian kita bersama bu ulari terkait kita sebagai guru PAI yang profesional setidaknya baca tulis Al-Quran itu harus kita kuasai dengan betul-betul jadi bukan sekadar menulis melihat melihat ayat kemudian disalin ke papan tulis tapi juga kita harusnya bisa imlah itu tadi imlah itu kan dikti ya jadi seperti dikti bahasa Indonesia nah imlah itu dikti bahasa Arab atau ayat-ayat Al-Quran jadi itu menjadi apa konsen kita bersama ya bu ulari ya iya pak untuk meningkatkan kapasitas kita sebagai guru yang profesional baik bu ulari materinya tadi tentang apa bu ulari bisa diulang jujur dan menepati janji pak jujur dan menepati janji ini di kelas berapa SMP kelas 9 E pak kelas 9 ya kelas 9 itu kalau dulu kelas 3 SMP ya ya kelas 9 ini ibu ulari buat berapa RPP berapa RPP untuk materi ini pak ya ibu kemarin sudah nyusun 3 RPP kan sudah pak alhamdulillah sudah nah ini di materi ini di pertemuan atau di RPP keberapa ini RPP pertama pak RPP pertama baik yang kedua apa materinya yang kedua tentang menepati janji pak yang ketiga yang ketiga nanti apa menganalisis menganalisis dampak-dampak positif dari jujur dan menepati janji kemudian jadi ya ya lanjut lanjut mohon maaf lanjut kemudian nanti nanti ada di di pelaksanaannya nanti ada skenario sosiodrama di terakhir jadi ada sosiodrama ya ada bermain peran ya di RPP ketiga baik berarti ini satu KD yang dipecah jadi tiga kali pertemuan begitu ya pak betul jadi satu KD tentang jujur dan menepati janji itu ya siapa baik dalilnya apa bu untuk jujur kalau jujur surat al-ahzab ayat 70 pak kalau hadisnya hadis ada hadis apa ada hadisnya ada ada kisahnya enggak siapa yang yang harus kita teladani orang yang paling jujur itu siapa yang harus kita teladani ada kisah kejujuran tentang Kak Abin Malik dari sahabat Nabi apa pak dari sahabat Nabi berarti ya kisah kejujuran itu kalau kisah kejujuran Nabi tidak ada tidak dimasukkan apa dimasukkan kisah kejujuran Nabi bukan saya kan nanya saya kan nanya di materi kejujuran dan menepati janji jadi dalil Al-Quran ada hadisnya ada kisahnya ternyata kisah sahabat kalau ada kisah-kisah Nabi Nabi kan orang yang paling jujur paling amanah paling menepati janji itu juga bisa ditambahkan sebagai materi tambahan ya agar anak-anak itu selalu anak-anak dan kita itu selalu mempedomani uswat penhasana kita Nabi Muhammad Assalamuala 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 hari-hari dan yang keempat apa manfaat kita berperilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari itu di RPP pertama iya pak jadi bukan hanya pengertian ya sampai ke contoh dalam kehidupan sehari-hari pun dibahas di RPP yang pertama iya tapi ini kan khusus tentang jujurnya pak oh jujurnya jadi bukan menepati janjinya belum di RPP kedua di RPP kedua oh baik pembagiannya jadi spesifikasinya di jujur ya baik nah ya seperti biasa tantangan untuk pembelajaran di pendidikan agama Islam kita kan bukan sekadar memberi pemahaman atau pengetahuan terkait dengan pengertian jujur terkait dengan pentingnya jujur tetapi kan materi ini disampaikan dalam rangka mereka ini agar bisa berperilaku jujur kan kalau jujur orang Indonesia ini kan semuanya paham makna jujur pengertian jujur tapi belum tentu semuanya bisa mengimplementasikan kejujuran itu sendiri nah bagaimana ibu ibu lerih selaku guru PAI mencoba menanamkan sikap jujur bukan sekadar memberi pemahaman apa itu pengertian jujur silahkan pukul baik pak disini salah satu caranya untuk memberi pemahaman kepada siswa bagaimana kita wajib berperilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari itu saya santunya tadi dengan memberikan contoh kisah teladan kepada siswa tadi pak hanya melalui kisah teladan kira-kira kita bisa menjadi orang yang jujur atau seperti apa tidak pak selain memberi kisah teladan tersebut kita juga memberikan bagaimana apa memberikan pengertiannya memberikan contoh bagaimana berlaku jujur itu dalam kehidupan sehari-hari yang wajib diterapkan oleh siswa memberikan dalil tadi tentang bagaimana kewajiban seorang mu'min itu untuk berperilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari oke baik jadi memberikan pengertian menyampaikan dalil memberikan contoh ya ada tidak keteladanan atau pembiasaan agar siswa-siswa kita ini menjadi orang yang jujur misalnya dalam proses pembelajaran seperti apa gitu oh ya kalau dalam contoh kejadianan dalam proses belajar mengajar misalkan siswa itu tidak menyontek saat mengerjakan ulangan atau ujian pak oke itu kemudian mengembalikan buku misalkan tepat waktu itu dimenepati janjinya nanti oke baik baik kemudian bu apa bu lari pespita penilaian seperti apa yang ibu lakukan untuk apa mengukur apakah peserta didi ibu sudah mencapai tujuan pembelajaran yang ibu tetapkan open penilaiannya nanti ada empat macam yang pertama kai satu melalui spiritual yang kedua kai dua sosial dan pengetahuan dan keterampilan pak seperti apa seperti apa konkretnya penilaiannya misalnya spiritualnya seperti apa cara penilaiannya sosialnya seperti apa kalau di spiritual nanti peserta didi itu dapat menganalisa siswa jujur dengan benar itu dengan cara misalkan yang di spiritual itu siswa melaksanakan sholat tepat waktu membaca doa sebelum belajar mengucapkan salam ketika masuk kelas itu untuk spiritualnya kalau sosialnya siswa tidak menyontek ketika mengerjakan ulangan mengembalikan atau mengumumumkan jika menemukan sesuatu di jalan di sekolah misalkan nanti diumumkan di kantor siapa yang punya dompet atau bagaimana untuk sikap pengetahuan memberi pertanyaan atau tes lisan atau tes tulis seperti apa pengertian jujur sebutkan tiga contoh berlaku jujur apa akibat berlaku jujur tuliskan ayat tentang menerangkan berlaku jujur apa manfaat jujur kalau di keterampilan nanti peserta didik dapat menganalisa berlaku jujur dalam kisah para sahabat nanti mereka berupa proyek baik menganalisa dari kisah kitab para sahabat baik beri kemudian terakhir apakah dalam proses penilaian ibu sudah mengintegrasikan teknologi apa masih manual begitu untuk misalnya di bagian tes tulisnya atau apa masih manual atau sudah pakai google form atau google cluster pakai google form pak pakai google form ya sudah sudah dibuat linknya dan sudah di ini ya sudah ada soal-soalnya di situ soalnya sudah ada pak sudah ini ini sudah diterapkan belum apa oh iya belum ya nanti di ppl ya sorry soalnya sudah ada tapi ya ya pak oke baik itu saja bu lari ya pak saran saya kita terus belajar ya bu lari khususnya tadi di bagian jatuh list al-qur'annya agar memang bu lari nanti menjadi guru yang betul-betul profesional ya lugub tadi pak iya gak apa-apa nanti kita belajar sama-sama ya bu lari jadi catatan untuk kita untuk perbaikan kita ke depan baik terima kasih banyak bu lari pespita saya kembalikan ke bapak penguji 1 bapak dokter jamadudin MPD ya terima kasih pak amir sama-sama putri terima kasih pak amir ibu lari pespita jadi mungkin saya baru teringat tadi bahwa untuk bagian metode pendekatan dan model ibu jangan kaku dengan yang ada ya ya kalau untuk mengajarkan meng-transfer values untuk berlaku jujur kan ibu bisa menggunakan modeling ya metodenya ya pemodelan ya karena kalau yang di-transfer values tapi kita misalnya menggunakan diskusi dan tanya jawab itu kan tidak match jadi harus lebih kreatif kira gitu baik ibu saya kira cukup waktunya makasih kita tutup dengan membaca Alhamdulillah 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 Selamat Ibu Mohon maaf Pak kalau ada kesalahan ya nggak ada ibu ibu di-stop recording ibu dan boleh meninggalkan ruangan dan Terima kasih.